Nah itu juga kalau mamanya di Indonesia itu ada beberapa, kita tuh suka menggalakan gitu loh, pakai bahasa Indonesia terus, jangan pakai bahasa Inggris, sebenarnya ada bahasa Indonesia yang gak bisa dipakai gitu loh. Jadi bening taruh bahasa Inggris aja itu adalah reshuffle gitu loh. Reshuffle itu kalau mamanya diganti ke bahasa Indonesia itu adalah re itu ulang, shuffle itu kocok, jadi kocok ulang kan. Nah ini kalau mamanya lo bayangin gitu ya, lagi dalam keadaan yang formal gitu, kayak di berita gitu ya, pembawa beritanya ngomong, ini versi biasanya pagi ini, Bapak SBE telah mereshuffle kabinetnya, Bapak Menteri telah keluar dari kabinet, berikut pernyataannya. Terus Pak SBE-nya ngomong dengan gagah gitu ya, berwibawa bilang, pagi ini saya SBE telah mereshuffle Bapak Menteri di kabinet saya, beberapa Menteri telah keluar dari kabinet dan salah satunya adalah Bapak Patras Akbar, dan beliau juga sudah keluar dari kabinet, kira-kira seperti itu gitu loh. Tapi yang dari satunya, pembawa beritanya ngomong, pagi ini Bapak SBE telah mengocok ulang Bapak Menteri di kabinetnya, dan Bapak Menteri telah keluar, berikut pernyataannya. Terus Pak SBE ngomong, pagi ini saya SBE telah mengocok ulang Bapak Menteri di kabinet saya, salah satu Menteri yang saya kocok ulang adalah Bapak Patras Akbar, dan beliau sudah keluar. Terus belum lagi kalau diwawancara, Patrialisnya ditanya gitu, Bapak Patrialis bagaimana perasaan Bapak setelah dikocok ulang oleh Bapak SBE? Terus abis itu kalau mau ngomong bahasa lagi ya, kadang-kadang orang luar negeri itu ya, merasa kita bisa bahasanya gitu loh, padahal bahasa kita kan bahasa Indonesia ya, ya kita orang Indonesia yang ngomongnya bahasa Indonesia lah. Salah satu orang yang suka mengajak kita mengerti bahasanya itu adalah orang Itali gitu, jadi waktu itu, gue pernah ke Itali ya, Eh sombong lah, gue yang di panggung kenapa lu yang soto sih? Terus abis itu, jadi gue nyampe ke Itali kan jet lag gue ya, gue jet lag, terus abis itu yaudahlah gue ngabisin waktu lah di tempat minum-minum gitu, terus abis itu pas gue lagi minum, lagi nyantai gitu, tiba-tiba dari belakang ada yang manggil gue gitu, Eeeh, terus gue bilang, Eeeh, orang Itali. Salaman kan? Salaman, terus dia nanya gini kan, kok kuno li la pasa, ini ngomong apa, gue gak ngerti kan? Eeeh, no Italiano, Indonesiano, no Italiano. Hmm, oke, terus dia nanya, where are you from? Indonesia, wah, Indonesiano, terus dia manggil temen-temennya gitu loh, weh, Mario, Luigi, Alfredo, Indonesiano gitu. Dateng lah si Alfredo itu kan, loh, Indonesiano, Bali, fantastico. Nah terus abis itu, dia mulai ngomong bahasa yang gue gak ngerti gitu loh, kok kuno li la pasa, li la pasa la pesto, no hoka-hoka bento, ini ngomong apa sih? Akhirnya gue bilang, wah ini gak bisa kayak gini, gue udah ketekan nih. Oke lah, gue tau kok, gue sebagai orang Indonesia tau satu kalimat Itali, gue pikir, yaudah deh, gue bales aja dibanding gue ketekan terus, akhirnya gue bikin gini, yaudah deh, gue abisin minuman gue biar gue berani, terus gue bilang gini kan, weh, Alfredo, capuccino buatanmu, numero, selamat malam, ada yang suka kucing disini, laki-laki? ada? suka ya? ini laki-laki suka kucing agak aneh emang, suka kucing anggora? suka. mau anaknya? kawin sama emaknya. nah, ciri-ciri orang Betawi A, lehernya jenjang. karena emang suka ditekan, eh lo mau kemana? emang kalau gini emang gue ngapa? mali, pernah liat mali kan? lehernya jenjang gak? dia tebel, urat lehernya itu tebel, karena memang ngomongnya ditekan, gue kata juga apa? gue agak marah, emang muka gue begini? Harry, maju, tapi Harry enggak, duduk gitu, ya. coba jelaskan, kenapa lambang negara kita, Garuda Pancasila. Cilbu. Harry, tapi, eru. karena kita merdeka tanggal 17, sayapnya 17, bulan 8. yang enggak oke banget, alhamdulillahnya enggak, untung, kita enggak merdeka tanggal 2 Januari. 2, 1. Capung sob! Luar biasa malam ini, Metro TV audiensnya. Cantik-cantik yang di depan nih. Berapaan nih? Umurnya, umur. Serius nih, cantik-cantik nih. Wih, ada yang dulunya cantik juga tuh, lihat. Mantep ya. Udah diskon nih. Wih, tapi, tapi beneran loh ini. Uh, luar biasa ini, subhanallah ini mbaknya. Ini cantiknya bisa pelan-pelan dikit enggak mbak? Aduh. Ini kok geber bener kayak reking korekan. Selombang. Ini bisa cantik kayak begini, dulu bapaknya sunat di mana ya mbak? Wajahnya tertata rapih, beda nih. Sunatnya bapaknya dulu sunat laser nih. Beda sama barisan belakang tuh. Ini mukanya-muka pasaran semua. Bapaknya dulu sunat massal nih. Ini di jalan gue ngeliat ada bapak nimbang bayi gitu ya. Nimbang bayi dia gendong gitu, sambil dia gendong ditanya nih bayi ini. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Ditanya anak siapa, anak siapa. Iya anak lu japrak. Lu katanya nekingkong. Emang kagak ngerasain pas bikinnya apa ya? Kan berasa kali geli. Bagaimana nih perasaan nih bayi? Gitu tanya begitu. Dalam hati nih bayi bilang, Ya gue gak di aku anak sama bapak gue. Yang parah lagi ada gue liat ibu-ibu nih emang bayi nanya begitu juga. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Lu inget-inget yang ngeluarin di dalam siapa ya aja. Cintaku, cintaku padamu Tak pernah seperti dulu Yang selalu merasa gagah Tak pernah mau mengalah Sayangku, sayangku padamu Tak pernah seperti dulu Yang maunya menang sendiri Walau salah tak peduli Tarah muda Tarah muda Keliling-keliling kota Melihat pemandangan Keramaian yang ada Saya panggilkan beca Kereta tak berkuda Beca 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 Membela negara kita Boleh Ini yang enak ada gitar dua nih ya kan Yang satu buat melodi Yang satu dijual Lagu selanjutnya mungkin Ini lagu-lagu lama ya Mungkin lagu hits Golden hits dulu ya Golden song Golden loss Ini yang enak nih dengerinya Sebetulnya di cafe sambil minum bir Yang alkoholnya dipisah Oh my love My bad lady My time Can do so much Hard wrong I need your love Lagu kenangan Yang tak kau terlupakan I need your love Doang dui sita-sita Di hitam manusia Pangaribuan hasil buang Citu morang Mereka orang meran Awas ada nanti Kalau bawa angkutan Jangan sejar setoran Masuk dalam Ampat anam Rapat belakang